Kreatif dan Seni Channel Kreatif dan Seni Channel Kreatif dan Seni Channel Halo, ketemu lagi dengan Kreatif dan Seni Channel Nah, di video kali ini saya mau memperlihatkan proyek terbaru yang baru saja selesai saya kerjakan Di sini ada kompresor mini ya kawan-kawan ya Di sini saya membuat kompresor untuk sepahit lukis Nah, seperti ini sepahit lukis yang saya maksud Oke, kalian bisa melihat seperti itu Nah, dan di sini saya menggunakan barang bekas ya kawan-kawannya Ini ada botol seperti ini, botol yang agak besar ya kawan-kawannya Ini saya dapatkan di tempat sampah Kebetulan saya melihat di tempat sampah Jadi, saya berpikir untuk memantatkan botol ini Dan bentuknya sudah seperti ini ya Ada apa ini, lumut-lumutnya Dan di sini saya juga ada baterai BMS yang baru kemarin saya kerjakan Ini BMS 3S Tegangannya 12V ya kawan-kawan ya Maaf Dan di sini saya sudah lengkapi dengan powerbank juga Dan baterai ini saya pakai untuk menyuplai tegangan ke dinamo ini Oke, ke dinamo ini Ini dinamo ini saya ambil dari bekas Itu ya, galon ya Yang apa namanya, yang dipencet keluar air Dari galon, untuk galon itu Ini saya ambil ininya saja Untuk pompanya saya ambil Lalu, di sini saya menggunakan semprotan burung seperti ini ya kawan-kawan ya Kebetulan Kebetulan Saya memiliki semprotan burung seperti ini Namun, tidak terpakai ya kawan-kawan ya Daripada saya buang atau tergeletak begitu saja Jadi, saya menfaatkan Dan di sini saya menambahkan Saya menambahkan apa ini namanya Tutup botol Cinghu Cinghu apa namanya itu ya Yang cocok untuk hidrat yang ini Lalu, saya pasangkan di tutupnya botol ini Ini untuk meredam bocornya udara ya kawan-kawan ya Untuk membuat seperti ini Udara tidak boleh keluar sama sekali Dan di sini juga saya menggunakan yang bekas ya kawan-kawan ya Ini saya gunakan konektor bekasnya selang kompresor ya Karena selang yang saya ambil ininya sudah rapuh Jadi, sudah patah-patah ya Jadi, tidak bisa digunakan Dan saya ambil konektornya Dan di sini untuk selangnya Memang khusus yang tersepat lukis ya kawan-kawan ya Dan di sini saya sambung seperti ini Ini belum selesai Namun sudah berhasil ya Jadi, untuk pembuangan anginnya Kalian bisa pencet di sini Namun ini anginnya sudah kosong Untuk pembuangan anginnya di sini ya kawan-kawan ya Ini kalian bisa pencet Dan sekarang kita coba Untuk menyalakan mesin ini ya kawan-kawan ya Oke, mesinnya sudah menyala Dan sekarang Biarkan beberapa jam ya Eh, beberapa jam, beberapa menit Supaya botol ini terisi udara Oke Dan di sini saya mencobanya dengan tiner ya kawan-kawannya Saya mencobakan dengan tiner Nah, ini tiner-nya Dan coba kita semprotkan Apakah berhasil Terima kasih telah mencobanya Terima kasih telah mencobanya Terima kasih telah mencobanya Oke, untuk dinarnya sudah habis Jadi, seperti itu cara kerjanya Dan untuk kita buang anginnya, kita pencet di sini Oke Dan anginnya pun keluar dari sini Jadi, ini sudah lembek Jadi, anginnya sudah habis Dan, tidak lupa saya menambahkan batu dari bawah ini Oke Saya menambahkan batu alam Yang biasanya untuk batu sikat itu ya, kawan-kawan ya Itu, saya tambahkan karena Supaya dia lebih berat di bagian bawah Karena posisinya seperti ini ya Apabila saya tidak kasih batu Ini akan jatuh, kawan-kawan Nah, jadi fungsi batu itu adalah pemberatnya Dan di sini, saya buat ini Dengan menggunakan barang-barang yang bekas ya Dan tidak terpakai lagi Ya, yang baru cuma ini ya Spide-nya Dan Semua bekas ya Ini baterai bekas Bekas laptop Mungkin yang sedikit saja yang baru ya, kawan-kawan ya Mungkin ada dari beberapa dari salah satu kalian Yang ingin membuat seperti ini Kalian bisa contoh saja Bentuk-bentuknya seperti ini Apabila kalian memiliki botol-botol seperti ini Kalian bisa manfaatkan ya, kawan-kawan ya Untuk membuat sesuatu yang bisa berguna untuk kita semua Dan ini sangat simpel ya Bisa dipakai untuk Ngarcir Pola ya Atau Untuk yang suka buat tapel-tapel ogoh-ogoh Untuk khususnya di Bali Biasanya tapel ogoh-ogoh Ngarcirnya pakai seperti ini ya, kawan-kawan ya Untuk mencari yang Di mata Atau Kumis Atau Sepakan-sepakan yang lain itu Yang susah dicari dengan Kompresor besar Dan tentunya Ini tidak Tidak diperbolehkan Untuk mempergunakan Sepait yang besar ya Karena Ini dibuat hanya untuk Sepait mini Atau Sepait lukis seperti ini Karena angin yang ini Tidak Bisa Menyuplai angin yang besar Seperti Sepait Besar ya, kawan-kawan ya Khusus Sepait mini Dan disini Bisa kalian buatkan Konektor Kalau kalian mau buat ya, kawan-kawan ya Kalian bisa buatkan Konektor Untuk Adapter 12V Dan kalian bisa Menggunakan Di bawah 12V ya, kawan-kawan ya Namun Angin yang akan dihasilkan Dari Pompai ini Akan lebih kecil Jadi lebih lambat Jadi saran saya Cari yang 12V Biar Putarannya cepat Dan anginnya Cepat ya Oke Hanya seperti ini Kawan-kawan ya Project terbaru saya Dengan memanfaatkan Barang bekas Bisa menjadi Alat yang Berguna Untuk kita Jadi tidak harus Menggunakan Kompresor yang besar Memakan listrik Yang banyak Jadi cukup dengan ini Menggunakan baterai Bisa Mengarsir Pola Atau Takolo gogo Yang kalian Mau Cet Atau lukis Oke Semoga bermanfaat Video kali ini Semoga saja Dengan adanya video ini Kalian bisa mendapatkan Inspirasi Tentang Pembuatan Kompresor Mini Yang sederhana Oke Saya Akhiri video ini Dan apabila Ada yang ditanyakan Kalian bisa tulis Di kolom komentar Sampai ketemu lagi Di video-video berikutnya Tentunya di Kreatif dan Sendi Channel Terima kasih